disini sudah saya siapkan ada 6 papan tempe ukuran kecil kemudian saya potong-potong dulu tempe ini saya potong korek api aja untuk ukurannya teman-teman disesuaikan dengan selera aja ini saya potongnya lumayan pendek supaya nanti lebih banyak ya oke saya potong-potong dulu semua tempe ini nah ini sudah selesai saya potong-potong teman-teman tempenya kemudian karena disini lumayan cerah ada matahari mau saya jemur sebentar supaya nanti pada saat digoreng tempenya ini lebih cepat kering saya sebarkan dulu seperti ini biar lebih cepat kering nah ini dia teman-teman dan ini masih saya tambah lagi 3 papan tempenya jadi totalnya saya pakai ada 9 papan tempe ya teman-teman karena saya pikir tadi itu masih kurang untuk bumbunya disini saya pakai 1 ounce cabai merah keriting saya hanya pakai cabai merah keriting aja teman-teman kemudian saya giling dulu karena ini saya pakai ulekan jadi saya gilingnya bertahap dan ini juga tidak bisa halus banget ya teman-teman karena ulekannya tidak mendukung untuk digiling halus kemudian sekarang saya tambahkan bawang merah untuk semua bahan ini sudah saya tulis di dalam deskripsi ya teman-teman jadi nanti teman-teman bisa cek kemudian saya masukkan lagi bawang putihnya oke sudah halus saya sisihkan dulu dan saya pakai 1 ounce ikan teri sudah saya cuci bersih ikan terinya dan untuk bumbulannya teman-teman ini saya pakai juga ada 8 lembar dan jeruk ini ada 4 ruas jari lengkuas sudah saya gabrek ada gula aren dan juga asam jawa sekarang disini sudah saya panaskan minyak yang banyak dan minyaknya sudah panas kemudian saya goreng dulu tempe ini jadi ini saya menggorengnya teman-teman pakai api yang langsung panas aja karena tujuannya hanya untuk menggoreng sampai benar-benar kering saya serahkan seperti ini biar tidak menggumpal di tengah ya oke kemudian saya tunggu dulu jangan langsung dibalik nah setelah seperti ini sudah mulai kokoh kemudian saya balik ini sudah mulai kering tapi belum benar-benar kering saya tunggu sebentar lagi buih minyaknya masih banyak oke dan ini dia sudah kering teman-teman buih minyaknya sudah tinggal sedikit ya itu artinya tempenya sudah kering kemudian saya angkat dan tiriskan dulu tempenya kemudian saya goreng lagi sisanya tempe orek ini teman-teman sangat cocok untuk isian toples ya jadi kalau misalnya kita tidak ada lauk ini lauk penggantinya sangat cocok dan ini tahan berminggu-minggu teman-teman karena saya buat sangat kering nah ini sudah kering lagi tempenya kemudian saya angkat lalu sisihkan dulu ini yang terakhir teman-teman saya buat 3 kali menggoreng minyaknya saya kurangi kemudian saya goreng dulu ikan terinya saya buat minyaknya sedikit aja teman-teman supaya nanti sisa bekas penggorengan ikan teri ini tidak saya pakai lagi ya jadi saya pakai minyaknya sedikit aja oke sudah matang ikan terinya kemudian saya angkat dan tiruskan dulu sekarang saya panaskan kembali minyak saya pakai minyaknya lumayan banyak teman-teman oke minyaknya sudah panas kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi kemudian saya tulis dulu dan langsung aja saya masukkan bumbu-bumbu tambahannya atau bumbu aromatiknya yang tadi ada daun jeruk ada lengkuas kemudian saya tumis kembali saya tumis bumbu ini hingga benar-benar matang hingga benar-benar wangi untuk membuat kering tempe yang benar-benar tahan lama itu teman-teman kita harus membuat bumbunya benar-benar tanah supaya nanti tidak gampang basi ya dan juga tidak melempom oke dan ini bumbunya sudah mulai semakin matang teman-teman sudah mulai wangi tapi ini belum benar-benar tanah ya jadi masih saya lanjut lagi menggoreng bumbunya sekarang saya tambahkan garam lalu saya tambahkan juga sedikit penyedap rasa kemudian saya aduk-aduk agar tercampur merata maaf ya teman-teman suara-suara sepeda motor disini lumayan ribut karena dekat tinggir jalan sekarang saya tambahkan gula merahnya kemudian saya aduk-aduk dulu agar gula merahnya ini larut atau gula arennya oke kemudian sekarang saya masukkan air asam jawa nya jadi dengan ditambahkan air asam jawa ini teman-teman membuat supaya lebih awet ya kering dan batternya kemudian saya aduk-aduk agar semuanya tercampur merata ini gula arennya atau gula merahnya sudah larut teman-teman kemudian ini sudah matang ya teman-teman bumbu untuk kering tempenya lalu saya diamkan dulu sampai benar-benar kering sampai benar-benar dingin oke ini sudah dingin teman-teman bumbunya kemudian saya bagi dua dulu karena ini kualinya kecil jadi saat mencampurnya saya bagi dua ini minyaknya saya ambil ya teman-teman supaya tidak terlalu beru minyak sekarang saat mencampur saya masukkan tempenya separuh sebagian aja dulu lalu saya masukkan separuh ikan terinya oke setelah itu langsung aja saya campur seperti ini teman-teman saya campur sampai benar-benar merata semuanya dan ini lumayan lengket ya teman-teman karena bumbunya sudah mulai dingin tapi tidak apa-apa yang penting nanti tempenya itu tidak melempem masih renyah hingga berminggu-minggu oke dan ini sudah mulai tercapur merasa teman-teman tempenya oke kemudian saya pindahkan dulu yang ini saya lakukan lagi untuk tahap kedua dicampur lagi sampai tercampur merata oke sudah tercampur merata dan ini dia teman-teman kering tempe terinya sudah jadi ini dari 9 papan tempe ukuran kecil dapatnya 1 piring penuh menculang tinggi dan ini sangat renyah sangat gurih teman-teman dan tentunya tahan berminggu-minggu ya terima kasih buat teman-teman yang menonton silahkan coba di rumah teman-teman dan sampai jumpa kalau suka dengan video ini jangan lupa di like sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya